Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala budi hanya milik Allah SWT yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berbagi kisah penuh hikmah Salawat setah salam semoga tercura kepada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW Sahabat sekalian Kali ini kita akan mendengar sebuah kisah unik yang penuh pelajaran yaitu tentang kecerdikan Abu Nawaz Jalan menghadapi pengemis yang serakah Kisah ini mengajarkan banyak nilai kehidupan yang dapat kita ambil hikmahnya Sahabat yang dirahmati Allah Abu Nawaz dikenal sebagai sosok yang cerdik dan humoris Namun dibalik kecerdasannya selalu ada hikmah yang bisa kita petik Dalam kisah kali ini seorang pengemis yang tamak mencoba mengambil keuntungan dari kebaikan Abu Nawaz Namun seperti biasa Abu Nawaz dengan kepintarannya berhasil mengelabui pengemis tersebut Dan memberinya pelajaran yang tak terlupakan Bagaimana kisah selengkapnya mari kita simak bersama dan temukan pelajaran berharga dari kecerdikan Abu Nawaz ini Suatu hari Abu Nawaz sedang berjalan-jalan di pasar ketika seorang pengemis mendatanginya Pengemis itu berpakaian lusuh dan berwajah memelas Namun tatapan matanya menunjukkan keserakahan yang tersembunyi Ia mendekati Abu Nawaz dan berkata Wahai Abu Nawaz aku sangat lapar Tolong berikan aku sedikit uang Agar aku bisa membeli makanan Abu Nawaz yang terkenal cerdik langsung merasakan niat buruk dibalik permintaan pengemis tersebut Namun dengan senyum ramah Abu Nawaz mengangguk dan berkata Baiklah aku akan memberimu uang Tapi aku punya satu syarat Pengemis itu yang mengira akan mendapatkan uang dengan mudah Dengan cepat menyetujui syarat apapun yang diminta Apa syaratmu wahai Abu Nawaz Abu Nawaz kemudian mengambil selembar kertas kecil Dan menggambar sebuah lingkaran diatasnya Syaratku sederhana Kata Abu Nawaz sambil menunjuk lingkaran itu Kau harus bisa memasukkan semua uang Yang kuberikan kepadamu ke dalam lingkaran ini Tanpa ada satu koin pun yang keluar Pengemis itu tersenyum licik Berpikir ini tugas yang mudah Tentu saja ini mudah sekali katanya Abu Nawaz pun menyerahkan beberapa koin Di tangan pengemis itu Namun ketika pengemis itu mencoba memasukkan koin-koin Kedalam lingkaran diatas kertas Ia segera menyadari bahwa tidak mungkin seluruh koin bisa dimasukkan tanpa melabui garis lingkaran Ia mencoba berbagai cara Namun tetap tidak bisa Setiap kali ia menaruh koin Selalu ada bagian yang keluar dari lingkaran kecil tersebut Akhirnya dengan kesal Pengemis itu mengeluh kepada Abu Nawaz Lingkaran ini terlalu kecil Bagaimana aku bisa memasukkan semua uang ke dalamnya Abu Nawaz tersenyum benua arti Dan berkata Bukankah kau yang tak disetujui dengan syaratku Aku sudah memberimu kesempatan Namun kau tidak mampu memenuhinya Menyadari telah ditipu dengan kerdik pengemis itu Hanya bisa menunduk malu Sementara Abu Nawaz melangkah pergi dengan senyum puas Meninggalkan pengemis itu Dalam kebingungannya Setelah pengemis itu menyadari bahwa dirinya telah dikelabui Ia tidak menyerah begitu saja Dengan penuh amarah yang ia sembunyikan dibalik wajah memelasnya Pengemis itu mengejar Abu Nawaz dan berkata Bahai Abu Nawaz Aku masih lapar dan sangat membutuhkan uang untuk makan Tidakkah kau punya belas kasihan kepada aku Abu Nawaz yang sudah mengenali tipu daya pengemis tersebut Menghentikan langkahnya sejenak dan memandang pengemis itu dengan tenang Baiklah kata Abu Nawaz sambil menganggu Aku akan memberikanmu uang Tapi kali ini aku punya syarat lain Jika kau bisa melakukannya Aku akan memberimu uang yang lebih banyak Mendengar ini pengemis itu merasa sedikit lega Dan kembali berpikir sendiri Dan berpikir dirinya akan mendapatkan keuntungan besar Apa syaratmu kali ini Abu Nawaz Tanyanya dengan nada sedikit lebih waspada Abu Nawaz tersenyum dan menunjuk sebuah pohon besar yang berdiri tak jauh dari tempat mereka Kali ini kau harus menaiki pohon itu sampai ke puncaknya Lalu tidaklah sejak keras mungkin Aku adalah pengemis yang tamak Jika kau melakukannya Aku akan memberimu dua kali lipat dari yang aku berikan Aku akan memberimu dua kali lipat dari yang aku berikan sebelumnya Pengemis itu merasa ragu Di satu sisi dia sangat tergiur Dengan tawaran Abu Nawaz yang menjanjikan uang lebih banyak Tetapi di sisi lain ia merasa malu Jika harus meneriakan kalimat itu di depan orang banyak Namun keserakahannya membuatnya akhirnya memutuskan untuk mencobanya Dengan susah payah pengemis itu mulai memajat pohon Orang-orang yang ada di sekitar pasar mulai memperhatikan apa yang sedang dilakukannya Namun ia tetap terus memanjat dengan tekat mendapatkan lebih banyak uang Setibanya di puncak pohon pengemis itu menarik nafas dalam-dalam Dan dengan suara yang lantang berteriak Aku adalah pengemis yang utama Suara teriakan itu menggema di seluruh pasar Dan para pedagang serta orang-orang yang berada di sekitarnya Tertawa geli mendengar pengakuan pengemis tersebut Pengemis itu merasa sangat malu turun dari pohon dengan wajah merah yang padam Sesampainya dibawa ia segera menghampiri Abu Nawas dan menuntut Sekarang aku telah melakukan syaratmu Mana uangnya Abu Nawas sambil tersenyum lebar berkata Engkau sudah memanjat pohon dan meriakkan kalimat itu Tetapi aku tidak pernah berjanji akan memberimu uang yang jika engkau melakukannya Bukankah hanya engkau yang mengatakan bahwa engkau tamak Pengemis itu marah besar tetapi tidak bisa berbuat apa-apa Ia sadar bahwa lagi-lagi Abu Nawas telah mengelabuinya dengan cerdik Dengan langkah yang gontai Pengemis itu pergi meninggalkan Abu Nawas yang tertawa kecil Sementara orang-orang di pasar terus membincangkan kejadian tersebut Setelah pengemis itu pergi dengan rasa malu dan kesal Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan senyum tipis di wajahnya Namun di tengah keramaian pasar Seseorang lelaki tua yang memperlihatkan kejadian itu Yang memperhatikan kejadian itu mendekati Abu Nawas dan bertanya Wahai Abu Nawas Mengapa engkau mempermalukan pengemis itu di depan orang banyak Tidakkah engkau merasa kasihan Abu Nawas menatap lelaki tua itu dengan tenang Lalu berkata Wahai saudaraku aku tidak berniat mempermalukan siapapun Namun pengemis ini Bukanlah orang yang benar-benar membutuhkan Keserakahan telah menutup hatinya dari rasa syukur Dan membuatnya meminta lebih dari yang layak Jika aku memberikan apa yang dia inginkan tanpa memberinya pelajaran Ia akan terus meneruskan kebiasaannya Lelaki tua itu menganggu perlahan lalu berkata Namun adakah cara lain yang lebih lembut untuk mengajarkan kebijaksanaan Abu Nawas tersenyum dan menjawab Terkadang cara terbaik untuk mengajarkan seseorang adalah Dengan memberinya cermin atas dirinya sendiri Aku hanya menunjukkan kepadanya apa yang sebenarnya ada dalam hatinya Yaitu keserakahan Dengan begitu semoga ia belajar dengan berubah Dan berubah Jika tidak ia akan terus terperangkap Jika tidak ia terus terperangkap dalam keserakahannya Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas Lelaki tua itu tersenyum dan berkata Engkau benar wahai Abu Nawas Setiap pelajaran memang memiliki caranya sendiri Semoga pengemis itu sadar akan kesalahannya Abu Nawas semenanjutkan langkahnya meninggalkan pasar Dengan hati yang lapang Sementara orang-orang yang menyaksikan kejadian itu Mulai memahami maksud dibalik tindakan cerdiknya Pengemis yang serakah itu Setelah beberapa hari berlalu mulai menyadari kesalahannya Ia tidak lagi datang meminta-minta dengan niat buruk Melainkan mulai bekerja dengan hidup yang dengan lebih jujur Meski tak pernah berkata langsung Ia tahu bahwa pelajaran dari Abu Nawas telah mengubah hidupnya Begitulah kejadian Abu Nawas tidak hanya menghibur Tetapi juga mengajarkan hikmah yang mendalam bagi siapapun yang berurusan dengannya Tamat Suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar Ketika seorang pengemis mendatanginya Pengemis itu berpakaian lusuh dan berwajah memelas Namun tatapan matanya menunjukkan keserakahan yang tersembunyi Ia mendekati Abu Nawas dan berkata Wahai Abu Nawas aku sangat lapar Tolong berikan aku sedikit uang Agar aku bisa membeli makanan Abu Nawas yang terkenal cerdik langsung merasakan niat buruk dibalik permintaan pengemis tersebut Namun dengan senyum ramah Abu Nawas mengangguk dan berkata Baiklah aku akan memberimu uang Tapi aku punya satu syarat Pengemis itu yang mengira akan mendapatkan uang dengan mudah Dengan cepat menyetujui syarat apapun yang diminta Apa syaratmu wahai Abu Nawas Abu Nawas kemudian mengambil selembar kertas kecil Dan menggambar sebuah lingkaran diatasnya Syaratku sederhana Kata Abu Nawas Menunjuk lingkaran itu Kau harus bisa memasukkan semua uang Yang kuberikan kepadamu ke dalam lingkaran ini Tanpa ada satu koin pun yang keluar Pengemis itu tersenyum licik Berpikir ini tugas yang mudah Tentu saja ini mudah sekali katanya Abu Nawas pun menyerahkan beberapa koin Di tangan pengemis itu Namun ketika pengemis itu mencoba memasukkan koin-koin Kedalam lingkaran diatas kertas Ia segera menyadari bahwa tidak mungkin seluruh koin bisa dimasukkan tanpa melabui garis lingkaran Ia mencoba berbagai cara Namun tetap tidak bisa Setiap kali ia menaruh koin Selalu ada bagian yang keluar dari lingkaran kecil tersebut Akhirnya dengan kesal Pengemis itu mengeluh kepada Abu Nawas Lingkaran ini terlalu kecil Bagaimana aku bisa memasukkan semua uang ke dalamnya Abu Nawas tersenyum benua arti Dan berkata Bukankah kau yang tak disetuju dengan syaratku Aku sudah memberimu kesempatan Namun kau tidak mampu memenuhinya Menyadari telah ditipu dengan cerdik pengemis itu Hanya bisa menunduk malu Sementara Abu Nawas melangkah pergi dengan senyum puas Meninggalkan pengemis itu Dalam kebingungannya Setelah pengemis itu menyadari bahwa dirinya telah dikelabui Ia tidak menyerah begitu saja Dengan penuh amarah yang ia sembunyikan dibalik wajah memelasnya Pengemis itu mengejar Abu Nawas dan berkata Bahai Abu Nawas Aku masih lapar dan sangat membutuhkan uang untuk makan Tidakkah kau punya belas kasihan kepada aku Abu Nawas yang sudah mengenali tipu daya pengemis tersebut Menghentikan langkahnya sejenak dan memandang pengemis itu dengan tenang Baiklah kata Abu Nawas sambil menganggu Aku akan memberikanmu uang Tapi kali ini aku punya syarat lain Jika kau bisa melakukannya Aku akan memberimu uang yang lebih banyak Mendengar ini pengemis itu merasa sedikit lega Dan kembali berpikir sendiri Dan berpikir dirinya akan mendapatkan keuntungan besar Apa syaratmu kali ini Abu Nawas Tanyanya dengan nada sedikit lebih waspada Abu Nawas tersenyum dan menunjuk sebuah pohon besar yang berdiri tak jauh dari tempat mereka Kali ini kau harus menaiki mohon itu sampai ke puncaknya Lalu tidaklah sejak keras mungkin Aku adalah pengemis yang pertama Jika kau melakukannya Aku akan memberimu dua kali lipat dari yang aku berikan Aku akan memberimu dua kali lipat dari yang aku berikan sebelumnya Pengemis itu merasa ragu Di satu sisi dia sangat tergiur Dengan tawaran Abu Nawas yang menjanjikan uang lebih banyak Tetapi di sisi lain ia merasa malu Jika harus meneriakan kalimat itu di depan orang banyak Namun keserakahannya membuatnya akhirnya memutuskan untuk mencobanya Dengan susah payah pengemis itu mulai memajat pohon Orang-orang yang ada di sekitar pasar mulai memperhatikan apa yang sedang dilakukannya Namun ia tetap terus memanjat dengan tekat mendapatkan lebih banyak uang Setibanya di puncak pohon pengemis itu menarik nafas dalam-dalam Dan dengan suara yang lantang berteriak Aku adalah pengemis yang utama Suara teriakan itu menggema di seluruh pasar Dan para pedagang serta orang-orang yang berada di sekitarnya Tertawa geli mendengar pengakuan pengemis tersebut Pengemis itu merasa sangat malu turun dari pohon dengan wajah merah yang padam Sesampainya dibawa ia segera menghampiri Abu Nawas dan menuntut Sekarang aku telah melakukan syaratmu Mana uangnya Abu Nawas sambil tersenyum lebar berkata Engkau sudah memanjat pohon dan meriakkan kalimat itu Tetapi aku tidak pernah berjanji akan memberimu uang yang jika engkau melakukannya Bukankah hanya engkau yang mengatakan bahwa engkau tamak? Pengemis itu marah besar tetapi tidak bisa berbuat apa-apa Ia sadar bahwa lagi-lagi Abu Nawas telah mengelabuinya dengan cerdik Dengan langkah yang gontai Pengemis itu pergi meninggalkan Abu Nawas yang tertawa kecil Sementara orang-orang di pasar terus membincangkan kejadian tersebut Setelah pengemis itu pergi dengan rasa malu dan kesal Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan senyum tipis di wajahnya Namun di tengah keramaian pasar seseorang lelaki tua yang memperlihatkan kejadian itu Yang memperhatikan kejadian itu mendekati Abu Nawas dan bertanya Wahai Abu Nawas, mengapa engkau mempermalukan pengemis itu di depan orang banyak? Tidakkah engkau merasa kasihan? Abu Nawas menatap lelaki tua itu dengan tenang Lalu berkata, wahai saudaraku Aku tidak berniat mempermalukan siapapun Namun pengemis ini bukanlah orang yang benar-benar membutuhkan Keserakahan telah menutup hatinya dari rasa syukur Dan membuatnya meminta lebih dari yang layak Jika aku memberikan apa yang dia inginkan tanpa memberinya pelajaran Ia akan terus meneruskan kebiasaannya Lelaki tua itu menganggu perlahan lalu berkata Namun adakah cara lain yang lebih lembut untuk mengajarkan kebijaksanaan? Abu Nawas tersenyum dan menjawab Terkadang cara terbaik untuk mengajarkan seseorang adalah Dengan memberinya cermin atas dirinya sendiri Aku hanya menunjukkan kepadanya apa yang sebenarnya ada dalam hatinya Yaitu keserakahan Dengan begitu semoga ia belajar dengan berubah Dan berubah Jika tidak ia akan terus terperangkap Jika tidak ia terus terperangkap dalam keserakahannya Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas Lelaki tua itu tersenyum dan berkata Engkau benar, wahai Abu Nawas Setiap pelajaran memang memiliki caranya sendiri Semoga pengemis itu sadar akan kesalahannya Abu Nawas menanjutkan langkahnya meninggalkan pasar Dengan hati yang lapang Sementara orang-orang yang menyaksikan kejadian itu Mulai memahami maksud dibalik tindakan cerdiknya Pengemis yang serakah itu Setelah beberapa hari berlalu mulai menyadari kesalahannya Ia tidak lagi datang meminta-minta dengan niat buruk Melainkan mulai bekerja dengan hidup yang dengan lebih jujur Meski tak pernah berkata langsung Ia tahu bahwa pelajaran dari Abu Nawas telah mengubah hidupnya Begitulah kejadian Abu Nawas tidak hanya menghibur Tetapi juga mengajarkan hikmah yang mendalam Bagi siapapun yang berurusan dengannya Tamat Suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar Ketika seorang pengemis mendatanginya Pengemis itu berpakaian lusuh dan berwajah memelas Namun tatapan matanya menunjukkan keserakahan yang tersembunyi Ia mendekati Abu Nawas dan berkata Wahai Abu Nawas aku sangat lapar Tolong berikan aku sedikit uang Agar aku bisa membeli makanan Abu Nawas yang terkenal cerdik langsung merasakan niat buruk Di balik permintaan pengemis tersebut Namun Dengan senyum ramah Abu Nawas mengangguk dan berkata Baiklah aku akan memberimu uang Tapi aku punya satu syarat Pengemis itu yang mengira akan mendapatkan uang dengan mudah Dengan cepat menyetujui syarat apapun yang diminta Apa syaratmu wahai Abu Nawas Abu Nawas kemudian mengambil selembar kertas kecil Dan menggambar sebuah lingkaran diatasnya Syaratku sederhana Kata Abu Nawas sambil menunjuk lingkaran itu Kau harus bisa memasukkan semua uang Yang kuberikan kepadamu ke dalam lingkaran ini Tanpa ada satu koin pun yang keluar Pengemis itu tersenyum licik Berpikir ini tugas yang mudah Tentu saja ini mudah sekali katanya Abu Nawas pun menyerahkan beberapa koin Di tangan pengemis itu Namun Ketika pengemis itu mencoba memasukkan koin-koin Kedalam lingkaran diatas kertas Ia segera menyadari bahwa Tidak mungkin seluruh koin bisa dimasukkan Tanpa melabui garis lingkaran Ia mencoba berbagai cara Namun tetap tidak bisa Setiap kali ia menaruh koin Selalu ada bagian yang keluar Dari lingkaran kecil tersebut Akhirnya Dengan kesal Pengemis itu mengeluh kepada Abu Nawas Lingkaran ini terlalu kecil Bagaimana aku bisa memasukkan semua uang ke dalamnya Abu Nawas tersenyum benuh arti Dan berkata Bukankah kau yang tak disetujui dengan syaratku Aku sudah memberimu kesempatan Namun kau tidak mampu memenuhinya Menyadari telah ditipu dengan cerita Pengemis itu hanya bisa menunduk malu Sementara Abu Nawas melangkah pergi dengan senyum puas meninggalkan Pengemis itu Dalam kebingungannya Setelah pengemis itu menyadari bahwa dirinya Ia telah dikelabui Ia tidak menyerah begitu saja Dengan penuh amarah yang ia sembunyikan Bukan dibalik wajah memelasnya Pengemis itu mengejar Abu Nawas dan berkata Bahai Abu Nawas Aku masih lapar dan sangat membutuhkan uang untuk makan Tidakkah kau punya belas kasihan kepadaku Abu Nawas yang sudah mengenali Tipu daya pengemis tersebut Menghentikan langkahnya sejenak Dan memandang pengemis itu dengan tenang Baiklah kata Abu Nawas sambil menganggu Aku akan memberikanmu uang Tapi kali ini aku punya syarat lain Jika kau bisa melakukannya Aku akan memberimu uang yang lebih banyak Mendengar ini pengemis itu merasa sedikit lega Dan kembali berpikir sendiri Dan berpikir Dirinya akan mendapatkan keuntungan besar Apa syaratmu kali ini Abu Nawas Tanyanya dengan nada sedikit lebih waspada Abu Nawas tersenyum Dan menunjuk sebuah pohon besar yang berdiri Tak jauh dari tempat mereka Kali ini kau harus menaiki pohon itu Sampai ke puncaknya Lalu tidaklah sejak keras mungkin Aku adalah pengemis yang tamak Jika kau melakukannya Aku akan memberimu dua kali lipat dari yang aku berikan Aku akan memberimu dua kali lipat dari yang aku berikan sebelumnya Pengemis itu merasa ragu Di satu sisi dia sangat tergiur Dengan tawaran Abu Nawas yang menjanjikan uang lebih banyak Tetapi di sisi lain ia merasa malu Jika harus meneriakan kalimat itu di depan orang banyak Namun keserakahannya membuatnya Dan akhirnya memutuskan untuk mencobanya Dengan susah payah Pengemis itu mulai memajat pohon Orang-orang yang ada di sekitar pasar Mulai memperhatikan apa yang sedang dilakukannya Namun ia tetap terus memanjat dengan tekat Mendapatkan lebih banyak uang Setibanya di punca pohon Pengemis itu menarik nafas dalam-dalam Dan dengan suara yang lantang berteriak Aku adalah pengemis yang tamak Suara teriakan itu menggema di seluruh pasar Dan para pedagang serta orang-orang Yang berada di sekitarnya Tertawa geli mendengar pengakuan pengemis tersebut Pengemis itu merasa sangat malu Turun dari pohon dengan wajah merah yang padam Sesampainya dibawa Ia segera menghampiri Abu Nawas Dan menuntut Sekarang aku telah melakukan syaratmu Mana uangnya Abu Nawas sambil tersenyum lebar Berkata Engkau sudah memanjat pohon Dan meriakkan kalimat itu Tetapi aku tidak pernah berjanji akan memberimu Uang yang jika engkau melakukannya Bukankah hanya engkau yang mengatakan bahwa engkau tamak Pengemis itu marah besar Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa Ia sadar bahwa lagi-lagi Abu Nawas Setelah mengelabuinya dengan cerdik Dengan langkah yang gontai Pengemis itu pergi Mendengarkan Abu Nawas Yang tertawa kecil Sementara orang-orang di pasar Terus membincangkan kejadian tersebut Setelah pengemis itu pergi Dengan rasa malu dan kesal Abu Nawas melanjutkan perjalanannya Dengan senyum tipis di wajahnya Namun di tengah keramaian pasar Seseorang lelaki tua Yang memperlihatkan kejadian itu Yang memperhatikan kejadian itu Mendekati Abu Nawas Dan bertanya Wahai Abu Nawas Mengapa engkau mempermalukan Pengumis itu di depan orang banyak Tidakkah engkau merasa kasihan Abu Nawas menatap lelaki tua itu Dengan tenang Lalu berkata Wahai saudaraku Aku tidak berniat mempermalukan Siapapun Namun Pengemis ini Bukankah Bukanlah orang yang Benar-benar membutuhkan Keserakahan Telah menutup hatinya Dari rasa syukur Dan membuatnya meminta Lebih dari Yang layak Jika aku memberikan Apa yang dia inginkan Tanpa memberinya pelajaran Ia akan terus meneruskan Kebiasaannya Lelaki tua itu Menganggu perlahan Lalu berkata Namun Adakah cara lain Yang lebih lembut Untuk mengajarkan Kebijaksanaan Abu Nawas Tersenyum Dan menjawab Terkadang Cara terbaik Untuk mengajarkan Seseorang adalah Dengan memberinya Cermin Atas dirinya Aku hanya Menujukan Kepadanya Apa yang sebenarnya Ada Dalam hatinya Yaitu Keserakahan Dengan begitu Semoga Ia belajar Dengan berubah Dan berubah Jika tidak Ia akan Terus terperangkap Jika tidak Ia terus terperangkap Dalam Keserakahannya Setelah Mendengar Penjelasan Abu Nawas Lelaki tua itu Tersenyum Dan berkata Engkau benar Wahai Abu Nawas Setiap pelajaran Memang memiliki Caranya sendiri Semoga Pengemis itu Sadar Akan kesalahannya Abu Nawas Merajutkan Langkahnya Mendingarkan Pasar Dengan hati Yang lapang Sementara Orang-orang Yang menyaksikan Kejadian itu Mulai memahami Maksud Dibali Tindakan Cerdiknya Pengemis Yang serakah itu Setelah Beberapa hari Berlalu mulai Menyadari Kesalahannya Ia tidak Lagi datang Meminta-minta Dengan niat Buruk Melainkan Mulai Bekerja Dengan hidup Yang Dengan Lebih Jujur Meski Tak pernah Berkata Langsung Ia tahu Bahwa Pelajaran Dari Abu Nawas Setelah Mengubah Hidupnya Begitulah Kejadian Abu Nawas Tidak Hanya Menghibur Tetapi Juga Mengajarkan Hikmah Yang mendalam Bagi Siapapun Yang berurusan Dengan Tamat Suatu hari Abu Nawas Sedang Berjalan-jalan Di pasar Ketika Seorang Pengemis Mendatanginya Pengemis itu Berpakaian Lusuh Dan Berwajah Memelas Namun Tatapan Matanya Menunjukkan Keserakahan Yang Tersembunyi Ia Mendekati Abu Nawas Dan berkata Wahai Abu Nawas Aku sangat Lapar Tolong Berikan Aku Sedikit Uang Agar Aku Bisa Membeli Makanan Abu Nawas Yang terkenal Cerdik Langsung Merasakan Niat Buruk Dibalik Permintaan Pengemis Tersebut Namun Dengan Senyum Ramah Abu Nawas Menganggu Dan berkata Baiklah Aku Akan Memberimu Uang Tapi Aku Punya Satu Syarat Pengemis Itu Yang Mengira Akan Mendapatkan Uang Dengan Mudah Dengan Cepat Menyetujui Syarat Apapun Yang Diminta Apa Syaratmu Wahai Abu Nawas Abu Nawas Kemudian Mengambil Selembar Kertas Kecil Dan Menggambar Sebuah Lingkaran Di Atasnya Syaratku Sederhana Kata Abu Nawas Sambil Menunjuk Lingkaran Itu Kau Harus Bisa Memasukkan Semua Uang Yang Kuberikan Kepadamu Kedalam Lingkaran Ini Tanpa Ada Satu Koin Pun Yang Keluar Pengemis Itu Tersenyum Lecik Berpikir Ini Tugas Yang Mudah Tentu Saja Ini Mudah Sekali Bisa Bisa Setiap Kali Ia Menaruh Koin Selalu Ada Bagian Yang Keluar Dari Lingkaran Kecil Tersebut Akhirnya Dengan Kesal Pengemis Melangkah Makan Tidak Kau Punya Belas Kasian Kepadaku Abu Nawas Yang Sudah Mengenali Tipu Daya Pengemis Tersebut Menghentikan Langkahnya Sejenak Dan Memandang Pengemis Itu Dengan Tenang Baiklah Kata Abu Nawas Sambil Menganggu Aku Akan Memberikan Uang Tapi Kali Ini Aku Punya Syarat Lain Jika Kau Bisa Melakukannya Kau Akan Aku Akan Memberimu Uang Yang Lebih Banyak Mendengar Ini Pengemis Itu Merasa Sedikit Lega Dan Kembali Berfikir Sendiri Dan Berfikir Dirinya Akan Mendapatkan Keuntungan Besar Apa Syaratmu Kali Ini Abu Nawas Tanyanya Dengan Nada Sedikit Lebih Waspada Abu Nawas Tersenyum Dan Menunjuk Sebuah Pohon Besar Yang Berdiri Tak Jauh Dari Tempat Mereka Kali Ini Kau Harus Menaiki Pohon Itu Sampai Ke Puncak nya Lalu Tidak Seja Keras Mungkin Aku Adalah Pengemis Yang Tama Jika Kau Melakukannya Aku Akan Memberimu Dua Kali Padahal Yang Aku Berikan Aku Akan Memberimu Dua Kali Lipah Dari Yang Aku Berikan Sebelumnya Pengemis Pengemis Itu Merasa Ragu Di Satu Sisi Dia Sangat Tergiur Dengan Tawaran Abu Nawas Yang Menjanjikan Uang Lebih Banyak Tetapi Di Sisi Lain Ia Merasa Malu Jika Harus Meneriakan Kalimat Itu Di Depan Orang Banyak Namun Keserakahannya Membuatnya Akhirnya Memutuskan Untuk Mencobanya Dengan Susah Payah Pengemis Itu Mulai Memajat Pohon Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Pasar Mulai Memperhatikan Apa Yang Sedang Dilakukannya Namun Ia Tetap Terus Memanjat Dengan Tekad Mendapatkan Lebih Banyak Uang Setibanya Di Punca Pohon Pengemis Itu Menarik Napas Dalam Dalam Dan Dengan Suara Yang Lantang Berteriak Aku Adalah Pengemis Yang Tama Suara Teriakan Itu Menggema Di Seluruh Pasar Dan Para Pedagang Serta Orang Orang Yang Berada Di Sekitarnya Tertawa Geli Mendengar Pengakuan Pengemis Tersebut Pengemis Itu Merasa Sangat Malu Turun Dari Pohon Dengan Wajah Merah Yang Padam Sesampainya Dibawa Ia Segera Mengambil Abu Nawas Dan Menuntut Sekarang Aku Telah Melakukan Syaratmu Mana Uangnya Abu Nawas Sambil Tersenyum Lebar Berkata Engkau Sudah Memanjat Pohon Dan Meriakan Kalimat Itu Tetapi Aku Tidak Pernah Berjanji Akan Memberimu Uang Yang Jika Engkau Melakukannya Bukankah Hanya Engkau Yang Mengatakan Bahwa Engkau Tamak Pengemis Itu Marah Besar Tetapi Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Ia Sadar Bahwa Lagi-lagi Abu Nawas Setelah Mengelabuinya Dengan Cerdik Dengan Langkah Yang Gontai Pengemis Itu Pergi Mendingalkan Abu Nawas Yang Tertawa Kecil Sementara Orang-orang Di Pasar Terus Membincangkan Kejadian Tersebut Setelah Pengemis Itu Pergi Dengan Rasa Malu Dan Kesal Abu Nawas Melanjutkan Perjalanannya Dengan Senyum Tipis Di Wajahnya Namun Di Tengah Keramaian Pasar Seseorang Lelaki Tua Yang Memperlihatkan Kejadian Itu Yang Memperhatikan Kejadian Itu Mendekati Abu Nawas Dan Bertanya Wahai Abu Nawas Mengapa Engkau Mempermalukan Pengemis Itu Di Depan Orang Banyak Tidakkah Engkau Merasa Kasihan Abu Nawas Menatap Lelaki Tua Itu Dengan Tenang Lalu Berkata Wahai Saudaraku Aku Tidak Berniat Mempermalukan Siapapun Namun Pengemis Ini Bukankah Bukanlah Orang Yang Benar Benar Membutuhkan Keserakahan Telah Menutup Hatinya Dari Rasyah Syukur Dan Membuatnya Meminta Lebih Dari Yang Layak Jika Aku Memberikan Apa Yang Dia Inginkan Tanpa Memberinya Pelajaran Ia Akan Terus Meneruskan Kebiasaannya Lelaki Tua Itu Menganggu Perlahan Lalu Berkata Namun Adakah Cara Lain Yang Lebih Lambut Untuk Mengajarkan Kebijaksanaan Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Terkadang Cara Terbaik Untuk Mengajarkan Seseorang Adalah Dengan Memberinya Cermin Atas Dirinya Sendiri Aku Hanya Menujukan Kepadanya Apa Yang Sebenarnya Ada Dalam Hatinya Yaitu Keserakahan Dengan Begitu Semoga Ia Belajar Dengan Berubah Dan Berubah Jika Tidak Ia Akan Terus Terperangkap Jika Tidak Ia Terus Terperangkap Dalam Keserakahannya Setelah Mendengar Penjelasan Abu Nawas Lelaki Tua Itu Tersenyum Dan Berkata Engkau Benar Wahai Abu Nawas Setiap Pelajaran Memang Memiliki Caranya Sendiri Semoga Pengemis Itu Sadar Akan Kesalahannya Abu Nawas Melanjutkan Langkahnya Mendinggalkan Pasar Dengan Hati Yang Lapang Sementara Orang-orang Yang Menyaksikan Kejadian Itu Mulai Memahami Maksud Dibali Tindakan Cerdiknya Pengemis Yang Seraka Itu Setelah Beberapa Hari Berlalu Mulai Menyadari Kesalahannya Ia Tidak Lagi Datang Meminta Minta Dengan Niat Buruk Melainkan Mulai Bekerja Dengan Hidup Yang Dengan Lebih Jujur Meski Tak Pernah Berkata Langsung Ia Tahu Bahwa Pelajaran Dari Abu Nawas Telah Mengubah Hidupnya Begitulah Kejadian Abu Nawas Tidak Hanya Menghibur Tetapi Juga Mengajarkan Hikmah Yang Mendalam Bagi Siapapun Yang Berurusan Dengannya Tamat Suatu Suatu Hari Abu Nawas Sedang Berjalan Jalan Di Pasar Ketika Seorang Pengemis Mendatanginya Pengemis Itu Berpakaian Lusuh Dan Berwajah Memelas Namun Tatapan Matanya Menunjukkan Keserakahan Yang Tersembunyi Ia Mendekati Abu Nawas Dan Berkata Wahai Abu Nawas Aku Sangat Lapar Tolong Berikan Aku Sedikit Uang Agar Aku Bisa Membeli Makanan Abu Nawas Yang Terkenal Cerdik Langsung Merasakan Niat Buruk Dibalik Permintaan Pengemis Tersebut Namun Dengan Senyum Ramah Abu Nawas Mengangguk Dan Berkata Baiklah Aku Akan Memberimu Uang Tapi Aku Punya Satu Syarat Pengemis Itu Yang Mengira Akan Mendapatkan Uang Dengan Mudah Dengan Cepat Menyetujui Syarat Apapun Yang Diminta Apa Syaratmu Wahai Abu Nawas Abu Nawas Kemudian Mengambil Selembar Kertas Kecil Dan Menggambar Sebuah Lingkaran Di Atasnya Syaratku Sederhana Kata Abu Nawas Sambil Menunjuk Lingkaran Itu Kau Harus Bisa Memasukkan Semua Uang Yang Kuberikan Kepadamu Kedalam Lingkaran Ini Tanpa Ada Satu Koin Pun Yang Keluar Pengemis Itu Tersenyum Lecik Berpikir Ini Tugas Yang Mudah Tentu Saja Ini Mudah Sekali Katanya Abu Nawas Pun Menyerahkan Beberapa Koin Di Tangan Pengemis Itu Namun Ketika Pengemis Itu Mencoba Memasukkan Koin Koin Kedalam Lingkaran Di Atas Kertas Ia Segera Menyajari Bahwa Tidak Mungkin Seluruh Koin Bisa Dimasukkan Tanpa Melabui Garis Lingkaran Ia Mencoba Berbagai Cara Namun Tetap Tidak Bisa Setiap Kali Ia Menaruh Koin Selalu Ada Bagian Yang Keluar Dari Lingkaran Kecil Tersebut Akhirnya Dengan Kesal Pengemis Itu Mengeluh Kepada Abu Nawas Lingkaran Ini Terlalu Kecil Bagaimana Aku Bisa Memasukkan Semua Uang Kedalamnya Abu Nawas Tersenyum Benu Arti Dan Berkata Bukankah Kau Yang Tadi Setuju Dengan Syaratku Aku Sudah Memberimu Kesempatan Namun Engkau Tidak Mampu Memenuhinya Menyadari Pengemis Itu Mengejar Abu Nawas Dan Berkata Bahaya Abu Nawas Aku Masih Lapar Dan Sangat Membutuhkan Uang Untuk Makan Tidak Kau Punya Belas Kasian Kepadaku Abu Nawas Yang Sudah Mengenali Tipu Daya Pengemis Tersebut Menghentikan Langkahnya Sejenak Dan Memandang Pengemis Itu Dengan Tenang Baiklah Kata Abu Nawas Sambil Menganggu Aku Akan Memberikan Uang Tapi Kali Ini Aku Punya Syarat Lain Jika Kau Bisa Melakukannya Kau Akan Aku Akan Memberimu Uang Yang Lebih Banyak Mendengar Ini Pengemis Itu Merasa Sedikit Lega Dan Kembali Berpikir Sendiri Dan Berpikir Dirinya Akan Mendapatkan Keuntungan Besar Apa Syaratmu Kali Ini Abu Nawas Tanyanya Dengan Nada Sedikit Lebih Waspada Abu Nawas Tersenyum Dan Menunjuk Sebuah Pohon Besar Yang Berdiri Tak Jauh Dari Tempat Mereka Kali Ini Kau Harus Menaiki Pohon Itu Sampai Ke Puncaknya Lalu Tidaklah Seja Keras Mungkin Aku Adalah Pengemis Yang Tama Jika Kau Melakukannya Aku Akan Memberimu Dua Kali Lipad Yang Aku Berikan Aku Akan Memberimu Dua Kali Lipad Dari Yang Aku Berikan Sebelumnya Pengemis itu Merasa Ragu Di Satu Sisi Dia Sangat Terhiur Dengan Tawaran Abu Nawas Yang Menjanjikan Uang Lebih Banyak Tetapi Di Sisi Lain Ia Merasa Malu Jika Harus Meneriakan Kalimat Itu Di Depan Orang Banyak Namun Keserakahannya Membuatnya Akhirnya Memutuskan Untuk Mencobanya Dengan Susah Payah Pengemis itu Mulai Memajat Pohon Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Pasar Mulai Memperhatikan Apa Yang Sedang Dilakukannya Namun Ia Tetap Terus Memanjat Dengan Tekad Mendapatkan Lebih Banyak Uang Setibanya Di Punca Pohon Pengemis itu Menarik Napas Dalam Dalam Dan Dengan Suara Yang Lantang Berteriak Aku Adalah Pengemis Yang Tama Suara Teriakan Itu Menggema Di Seluruh Pasar Dan Para Pedagang Serta Orang Orang Yang Berada Di Sekitarnya Tertawa Geli Mendengar Pengakuan Pengemis Tersebut Pengemis Itu Merasa Sangat Malu Turun Dari Pohon Dengan Wajah Merah Yang Padam Sesampainya Dibawa Ia Segera Mengambil Abu Nawas Dan Menuntut Sekarang Aku Telah Melakukan Syaratmu Mana Uangnya Abu Nawas Sambil Tersenyum Lebar Berkata Engkau Sudah Memanjat Pohon Dan Meriakan Kalimat Itu Tetapi Aku Tidak Pernah Berjanji Akan Memberimu Uang Yang Jika Engkau Melakukannya Bukankah Hanya Engkau Yang Mengatakan Bahwa Engkau Tamak Pengemis Itu Marah Besar Tetapi Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Ia Sadar Bahwa Lagi-lagi Abu Nawas Setelah Mengelabuinya Dengan Cerdik Dengan Langkah Yang Gontai Pengemis Itu Pergi Mendengarkan Abu Nawas Yang Tertawa Kecil Sementara Orang-orang Di Pasar Terus Membincangkan Kejadian Tersebut Setelah Pengmis Itu Pergi Dengan Rasa Malu Dan Kesal Abu Nawas Melanjutkan Perjalanannya Dengan Senyum Tipis Di Wajahnya Namun Di Tengah Keramaian Pasar Seseorang Lelaki Tua Yang Memperlihatkan Kejadian Itu Yang Memperhatikan Kejadian Itu Mendekati Abu Nawas Dan Bertanya Wahai Abu Nawas Mengapa Engkau Mempermalukan Pengumis Itu Di Depan Orang Banyak Tidakkah Engkau Merasa Kasihan Abu Nawas Menatap Lelaki Tua Itu Dengan Tenang Lalu Berkata Wahai Saudaraku Aku Tidak Berniat Mempermalukan Siapapun Namun Pengumis Ini Bukankah Bukanlah Orang Yang Benar Benar Membutuhkan Keserakahan Telah Menutup Hatinya Dari Rasyah Syukur Dan Membuatnya Meminta Lebih Dari Yang Layak Jika Aku Memberikan Apa Yang Dia Inginkan Tanpa Memberinya Pelajaran Ia Akan Terus Meneruskan Kebiasaannya Lelaki Tua Itu Menganggu Perlahan Lalu Berkata Namun Adakah Cara Lain Yang Lebih Lembut Untuk Mengajarkan Kebijaksanaan Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Terkadang Cara Terbaik Untuk Mengajarkan Seseorang Adalah Dengan Memberinya Cermin Atas Dirinya Sendiri Aku Hanya Menunjukkan Kepadanya Apa Yang Sebenarnya Ada Dalam Hatinya Yaitu Keserakahan Dengan Begitu Semoga Ia Belajar Dengan Berubah Dan Berubah Jika Tidak Ia Terus Terperangkap Jika Tidak Ia Terus Terperangkap Dalam Keserakahannya Setelah Mendengar Penjelasan Abu Nawas Lelaki Tua Itu Tersenyum Dan Berkata Engkau Benar Wahai Abu Nawas Setiap Pelajaran Memang Memiliki Caranya Sendiri Semoga Pengemis Itu Sadar Akan Kesalahannya Abu Nawas Menanjutkan Langkahnya Mendinggalkan Pasar Dengan Hati Yang Lapang Sementara Orang-orang Yang Menyastikan Kejadian Itu Mulai Memahami Maksud Dibali Tindakan Cerdiknya Pengemis Yang Seraka Itu Setelah Beberapa Hari Berlalu Mulai Menyadari Kesalahannya Ia Tidak Lagi Datang Meminta-minta Dengan Niat Buruk Melainkan Mulai Bekerja Dengan Hidup Yang Dengan Lebih Jujur Meski Tak Pernah Berkata Langsung Ia Tahu Bahwa Pelajaran Dari Abu Nawas Telah Mengubah Hidupnya Begitulah Kejadian Abu Nawas Tidak Hanya Menghibur Tetapi Juga Mengajarkan Hikmah Yang Mendalam Bagi Siapapun Yang Berurusan Dengannya Tamat Suatu Hari Abu Nawas Sedang Berjalan Jalan Di Pasar Ketika Seorang Pengemis Mendatanginya Pengemis Itu Berpakaian Lusuh Dan Berwajah Memelas Namun Tatapan Matanya Menunjukkan Keserakahan Yang Tersembunyi Ia Mendekati Abu Nawas Dan Berkata Wahai Abu Nawas Aku Sangat Lapar Tolong Berikan Aku Sedikit Uang Agar Aku Bisa Membeli Makanan Abu Nawas Yang Terkenal Cerdik Langsung Merasakan Niat Buruk Dibalik Permintaan Pengemis Tersebut Namun Dengan Senyum Ramah Abu Nawas Mengangguk Dan Berkata Baiklah Aku Akan Memberimu Uang Tapi Aku Punya Satu Syarat Pengemis Itu Yang Mengira Akan Mendapatkan Uang Dengan Mudah Dengan Cepat Menyetujui Syarat Apapun Yang Diminta Apa Syaratmu Wahai Abu Nawas Abu Nawas Kemudian Mengambil Selembar Kertas Kecil Dan Menggambar Sebuah Lingkaran Di Atasnya Syaratku Sederhana Kata Abu Nawas Sambil Menunjuk Lingkaran Itu Kau Harus Bisa Memasukkan Semua Uang Yang Kuberikan Kepadamu Kedalam Lingkaran Ini Tanpa Ada Satu Koin Pun Yang Keluar Pengemis Itu Tersenyum Recik Berfikir Ini Tugas Yang Mudah Tentu Saja Ini Mudah Sekali Katanya Abu Nawas Pun Menyerahkan Beberapa Koin Di Tangan Pengemis Itu Namun Ketika Pengemis Itu Mencoba Memasukkan Koin 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 Kedalam Lingkaran Di Atas Kertas Ia Segera Menyajari Bahwa Tidak Mungkin Seluruh Koin Bisa Dimasukkan Tanpa Melabui Garis Lingkaran Ia Ia Mencoba 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 Tidak Tidak Bisa Setiap Kali Ia Menaruh Koin Selalu Ada Bagian Yang Keluar Dari Lingkaran Kecil Tersebut Akhirnya Dengan Kesal Pengemis Itu Mengeluh Kepada Abu Nawas Lingkaran Ini Terlalu Kecil Bagaimana Aku Bisa Memasukkan Semua Uang Kedalamnya Abu Nawas Tersenyum Benuh Arti Dan Berkata Bukankah Kau Yang Tadi Setuju Dengan Syaratku Aku Sudah Memberimu Kesempatan Namun Kau Tidak Mampu Memenuhinya Menyadari Telah Ditipu Dengan Cerdik Pengemis Itu Hanya Bisa Menunduk Malu Sementara Abu Nawas Melangkah Pergi Dengan Senyum Puas Meninggalkan Pengemis Itu Dalam Kebingungannya Setelah Pengemis Itu Menyadari Bahwa Dirinya Telah Dikelabui Ia Tidak Menyerah Begitu Saja Dengan Penuh Amarah Yang Ia Sembunyikan Di Balik Wajah Memelasnya Pengemis Itu Mengejar Abu Nawas Dan Berkata Bahaya Abu Nawas Aku Masih Lapar Dan Sangat Membutuhkan Uang Untuk Makan Tidak Kau Punya Belas Kasian Kepadaku Abu Nawas Yang Sudah Mengenali Tipu Daya Pengemis Tersebut Menghentikan Langkahnya Sejenak Dan Memandang Pengemis Itu Dengan Tenang Baiklah Kata Abu Nawas Sambil Menganggu Aku Akan Memberikan Uang Tapi Kali Ini Aku Punya Syarat Lain Jika Kau Bisa Melakukannya Kau Akan Aku Akan Memberimu Uang Yang Lebih Banyak Mendengar Ini Pengemis Itu Merasa Sedikit Lega Dan Kembali Berfikir Sedih Sendiri Dan Berfikir Dirinya Akan Mendapatkan Keuntungan Besar Apa Syaratmu Kali Ini Ini Abu Nawas Tanyanya Dengan Nada Sedikit Lebih Waspada Abu Nawas Tersenyum Dan Menunjuk Sebuah Pohon Besar Yang Berdiri Tak Jauh Dari Tempat Mereka Kali Ini Kau Harus Menaiki Pohon Itu Sampai Ke Puncak nya Lalu Tidak Seja Keras Mungkin Aku Adalah Pengemis Yang Tama Jika Kau Melakukannya Aku Akan Memberimu Dua Kali Padahal Yang Aku Berikan Aku Akan Memberimu Dua Kali Lipah Dari Yang Aku Berikan Sebelumnya Pengemis Itu Merasa Ragu Di Satu Sisi Dia Sangat Terhiur Dengan Tawaran Abu Nawas Menjanjikan Uang Lebih Banyak Tetapi Di Sisi Lain Ia Merasa Malu Jika Harus Meneriakan Kalimat Itu Di Depan Orang Banyak Namun Keserakahannya Membuatnya Akhirnya Memutuskan Untuk Mencobanya Dengan Susah Payah Pengimis Itu Mulai Memajat Pohon Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Pasar Mulai Memperhatikan Apa Yang Sedang Dilakukannya Namun Ia Tetap Terus Memanjat Dengan Tekad Mendapatkan Lebih Banyak Uang Setibanya Di Punca Pohon Pengimis Itu Menarik Napas Dalam Dalam Dan Dengan Suara Yang Lantang Berteriak Aku Adalah Pengemis Yang Tama Suara Teriakan Itu Menggema Di Seluruh Pasar Dan Para Pedagang Serta Orang-orang Yang Berada Di Sekitarnya Tertawa Tertawa Geli Mendengar Pengakuan Pengemis Tersebut Pengemis Itu Merasa Sangat Malu Turun Dari Pohon Dengan Wajah Merah Yang Padam Sesampainya Dibawa Ia Segera Menghampiri Abu Nawas Dan Menuntut Sekarang Aku Telah Melakukan Syaratmu Mana Uangnya Abu Nawas Sambil Tersenyum Lebar Berkata Engkau Sudah Memanjat Pohon Dan Meriakkan Kalimat Itu Tetapi Aku Tidak Pernah Berjanji Akan Memberimu Uang Yang Jika Engkau Melakukannya Bukankah Hanya Engkau Yang Mengatakan Bahwa Engkau Tamak Pengemis Itu Marah Besar Tetapi Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Ia Sadar Bahwa Lagi-lagi Abu Nawas Setelah Mengelabuinya Dengan Cerdik Dengan Langkah Yang Gontai Pengemis Itu Pergi Mendengarkan Abu Nawas Yang Tertawa Kecil Sementara Orang-orang Di pasar Terus Membincangkan Kejadian Tersebut Setelah Pengmis Itu Pergi Dengan Rasa Malu Dan Kesal Abu Nawas Melanjutkan Perjalanannya Dengan Senyum Tipis Di Wajahnya Namun Namun Di Tengah Keramaian Pasar Seseorang Lelaki Tua Yang Memperlihatkan Kejadian Itu Yang Memperhatikan Kejadian Itu Mendekati Abu Nawas Dan Bertanya Wahai Abu Nawas Mengapa Engkau Mempermalukan Pengumis Itu Di Depan Orang Banyak Tidakkah Engkau Merasa Kasihan Abu Nawas Menatap Lelaki Tua Itu Dengan Tenang Lalu Berkata Wahai Saudaraku Aku Tidak Berniat Mempermalukan Siapapun Namun Pengumis Ini Bukankah Bukanlah Orang Yang Benar-benar Membutuhkan Keserakahan Telah Menutup Hatinya Dari Rasyah Syukur Dan Membuatnya Meminta Lebih Dari Yang Layak Jika Aku Memberikan Apa Yang Dia Inginkan Tanpa Memberinya Pelajaran Ia Terus Meneruskan Kebiasaannya Lelaki Tua Itu Menganggu Perlahan Lalu Berkata Namun Adakah Cara Lain Yang Lebih Lembut Untuk Mengajarkan Kebiasanaan Abu Nawas Tersenyum Dan Menjawab Terkadang Cara Terbaik Untuk Mengajarkan Seseorang Adalah Dengan Memberinya Cermin Atas Dirinya Sendiri Aku Hanya Menunjukkan Kepadanya Apa Yang Sebenarnya Ada Dalam Hatinya Yaitu Keserakahan Dengan Begitu Semoga Ia Belajar Dengan Berubah Dan Berubah Jika Tidak Ia Terus Terperangkap Jika Tidak Ia Terus Terperangkap Dalam Keserakahannya Setelah Mendengar Penjelasan Abu Nawas Lelaki Tua Itu Tersenyum Dan Berkata Engkau Benar Wahai Abu Nawas Setiap Pelajaran Memang Memiliki Caranya Sendiri Semoga Pengemis Itu Sadar Akan Kesalahannya Abu Nawas Merajutkan Langkahnya Mending Pasar Dengan Hati Yang Lapang Sementara Orang-orang Yang Menyaksikan Kejadian Itu Mulai Memahami Maksud Dibali Tindakan Cerdiknya Pengemis Yang Serakah Itu Setelah Beberapa Hari Berlalu Mulai Menyadari Kesalahannya Ia Tidak Lagi Datang Meminta Minta Dengan Niat Buruk Melainkan Mulai Bekerja Dengan Hidup Yang Dengan Lebih Jujur Meski Tak Pernah Berkata Langsung Ia Tahu Bahwa Pelajaran Dari Abu Nawas Telah Mengubah Hidupnya Begitulah Kejadian Abu Nawas Tidak Hanya Menghibur Tetapi Juga Mengajarkan Hikmah Yang Mendalam Bagi Siapapun Yang Berurusan Dengannya Tamat Dari Kisah Ini Kita Dapat Memetis Beberapa Hikmah Yang Pertama Ketamakan Dan Keserakan Tidak Bisa Membawa Kebaikan Seseorang Yang Hanya Mementingkan Dirinya Sendiri Dan Ingin Mendapatkan Lebih Dari Haknya Akan Mendapati Bahwa Keserkahan Itu Justru Merugikannya Yang Kedua Abu Nawas Mengajarkan Kita Bahwa Kebaikan Harus Diiringi Dengan Kebijaksanaan Tidak Semua Orang Yang Meminta Bantuan Harus Diberi Sesuai Keinginannya Melainkan Kita Harus Bijak Dalam Menimbang Apakah Permintaan Tersebut Berasal Dari Niat Yang Baik Atau Hanya Karena Keserakahan Allah Alam Isha' Semoga Kisah Ini Memberi Kita Pelajarannya Selalu Bersikap Adil Tidak Tamak Dan Senantiasa Bijak Dalam Berbuat Yang Baik Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Agar Sahabat Semua Tidak Ketinggalan Kisah-kisah Penuh Hikmah Lainnya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Memberi Kita Keimanan Yang Kuat Dan Kebiasaan Dalam Menjalani Kehidupan Akhir Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa